Saat ini, berbisnis dapat di mana serta kapan saja. Banyak ide bisnis yang pengerjaannya tidak cuma di rumah ataupun toko, melainkan dari mana saja. Salah satunya jualan pakai motor. Tidak hanya lebih efisien, jualan pakai motor pula dapat memperluas konsumen sebab dapat menjajaki banyak tempat. Berikut Blessing 01 sudah merangkum ide usaha keliling pakai motor yang menguntungkan versi Blessing 01. Tapi sebelum itu buat kalian yang lagi mencari produk yang murah, namun berkualitas, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Ide usaha yang pertama ialah jual sayuran. Tiap orang memerlukan sayur mayur buat memasak tiap hari. Itulah alasannya kenapa usaha ini tidak pernah sepi pembeli serta senantiasa laris di tengah-tengah warga. Terlebih lagi kamu menargetkan wilayah pedesaan yang jauh dari pasar serta masyarakatnya sedikit bercocok tanam. Di tengah-tengah kebutuhan pangan yang besar, kamu dapat menawarkan solusi kemudahan buat mendapatkannya. Ide usaha yang kedua ialah jual ayam potong. Mirip semacam berjualan sayur, berjualan ayam potong pula tercantum kebutuhan ibu-ibu dikala berbelanja. Di kala ini juga, banyak sekali orang dagang yang mengecer ayam potong memakai sepeda motor. Ditaksir penjualannya pula dapat bertambah dengan signifikan sebab dapat menjangkau lebih banyak tempat serta posisi yang sulit dijangkau. Ide usaha yang ketiga ialah jual bakso atau mie ayam. Warga Indonesia sangatlah mengemari mie ayam serta bakso. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya penjual mie ayam di satu lingkup wilayah, tetapi seluruhnya senantiasa laris manis diminati oleh para pelanggan. Melihat tingginya minat warga, kamu dapat berupaya menjual dua santapan tersebut. Dapat memilah salah satu ataupun dua-duanya sekalian, menyesuaikan modal yang dimiliki. Ide usaha yang keempat ialah jualan telur ecer. Apabila telah terdapat banyak tukang sayur di wilayah kamu, maka jualan telur ecer dapat jadi ide yang pas. Telur merupakan bahan pangan yang sangat digemari warga. Menjual telur ecer dapat jadi alternatif buat mereka yang tidak mempunyai cukup duit buat membeli kiluan. Sebelum memulai jualan telur ecer keliling pakai motor, kamu wajib mempersiapkan rak kayu terlebih dulu biar benda dagangan tidak gampang pecah. Ide usaha yang kelima ialah jualan buah. Jual buah keliling menguntungkan serta layak ditekuni oleh siapa saja, sangat unik kalian bisa jualan buahan melalui sistem keliling dengan motor. Buah-buah fresh pasti laris, sebab siapa saja pasti suka buahan mulai dari kanak-kanak, orang tua, berusia, serta umur lanjut. Maka kalian bisa memilah buah-buahan apa rasanya yang bisa kalian jual secara keliling. Itu saja ide usaha keliling pakai motor yang menguntungkan versi Blessing 01. Jika ada salah kata saya mohon maaf, akhir kata saya ucapkan terima kasih.